Sang Sabda Menyapa Renungan Harian Selasa 18 Juli 2023 Disusun dan dibawakan oleh Frater Diego Lico Selamat mendengarkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Teguran Kasih Selah kalah engkau Hai Korazim Selah kalah engkau Hai Bet Saidat Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Allah adalah kasih dan asal-muasal dari cinta Allah begitu mencintai manusia Sehingga rela menganugerahkan putranya yang tunggal Demi pendamaian atas dosa manusia Dan ia tetap mencintai kita Dengan menganugerahkan rahmat dan berkatnya atas kita Melalui orang-orang terdekat kita Orang-orang asing yang kita jumpai Dan juga melalui cara-cara yang tidak terduga Baik yang kita sadari Maupun yang tidak sempat kita sadari Dengan demikian Allah tidak bisa mengingkari dirinya Yang adalah maha kasih dan maha setia Ia tidak dapat tidak mencintai Dan mengasihi manusia Kita manusialah Yang justru tidak mengindahkan Bahkan meninggalkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Dalam bacaan Injil hari ini Yesus dengan keras dan tegas Memperingatkan penduduk kota Korazim dan Bethsaida Yang tidak mau bertobat Dan meninggalkan cara hidup lama Meskipun disanalah Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat Dua hal yang sangat bertolak belakang Tampaknya karya Yesus di tengah-tengah mereka Belum mampu mengubah hidup mereka sendiri Mereka masih terikat Dan menikmati pola dan cara hidup lama yang keliru Disinilah Tuhan Yesus hadir Sebagai Allah yang senantiasa mengasihi Ia tetap berusaha memperingatkan mereka Meskipun sekilas Peringatan Yesus ini Nampak sebagai ancaman yang sangat keras Namun jika ditilik lebih jauh Kita dapat melihat jejak kasih Allah Yang berusaha menyelamatkan umatnya Hal ini juga bisa menjadi bukti Bahwa cinta dan kasih Allah Terkadang bisa hadir melalui cara-cara yang tidak terduga Namun dengan tetap membawa ciri khasnya Yaitu membawa kita kepada keselamatan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Di saat yang sama Yesus menyadarkan kita Bahwa kita harus membuka diri Menangkap tanda kehadiran Allah Kita diminta untuk membiarkan Allah Meraja dalam diri kita Dan bukan menjadi budak harta Puasa Ataupun keinginan daging Dalam diri kita Sebab sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita Ia selalu hadir Dalam tawa dan tangis kita Ia hadir dikala kita gembira ria Dan dikala kita bergulat Dengan pengalaman luka Tak pernah ia meninggalkan kita Kitalah yang meninggalkan dia Meminggirkan dia dari pusat kehidupan kita Lalu membiarkan ego Nafsu dan ambisi pribadi Menjadi pusat kehidupan kita Setan dan kuasa jahat dengan senang hati Sambil memanfaatkan kelemahan Dan kerapuhan manusiawi Akan terus menggoda Dan menggiring kita Untuk meninggalkan Allah Yang adalah sumber kekuatan kita Dan pada saat kita Hanya terus mengandalkan diri sendiri Dan semakin meminggirkan Allah Dari seluruh hidup kita Disitulah kita terjebak Oleh muslihat si jahat Kita menjadi rak Dan semakin mendekat Pada dosa dan kejatuhan Saudara-saudari yang terkasih Dalam Kristus Tuhan Marilah kita belajar Dari bagaimana Cara Yesus Berusaha memberikan teguran Kepada mereka Yang berbuat salah Meskipun teguran itu sekilas Nampak sangat keras Bahkan menakutkan Satu hal yang menjadi pembeda Adalah bahwa Yesus menegur Untuk membawa kebaikan Kepada orang lain Hal yang nampak kecil Dan sederhana ini Kian penting dan relevan Di tengah dunia kita Yang tak jarang saling menyerang Dan menjatuhkan satu sama lain Oleh karena itu Sebagai murid Yesus Kita diajak Untuk mampu memberi kritik Dan teguran yang membangun Yang membawa sesama Ke arah yang lebih baik Hal lain Yang juga perlu kita perhatikan Adalah tentang bagaimana Kita harus membangun Hubungan yang lebih akrab Dengan Tuhan Guna menyadari karyanya Dalam hidup kita Melalui hidup doa yang intens Kita menjadikan Allah Sebagai pusat Dan sumber hidup kita Marilah dalam kelemahan Dan kerapuhan manusiawi kita Kita mengambil bagian Dalam karya agung Allah Bagi dunia Melalui ucapan Dan tindakan kita Sehari-hari Kemuliaan kepada Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton